Wah Abizar, Abizar, ini kita punya beberapa headline berita tentang Umi Pipik dan anak-anaknya. Mama Ami mungkin mau bacain. Ya, dibacain ya. Yang pertama nih, Ma. Yang pertama, Pipik sindir-sindiran dengan anaknya tentang jodoh. Nah loh. Gimana sih itu sebenarnya? Umi mungkin, Umi Pipik pengen. Siapa yang nyindir siapa nih? Siapa yang nyindir siapa nih? Abizar, emang Mama pengen, Umi pengen ada jodohnya lagi gitu. Ya enggak lah sebenarnya, enggak demen. Enggak demen? Enggak demen. Bukan enggak demen sih, gimana ya? Enggak mau aja. Oh, enggak mau. Oh, enggak mau. Karena sih enggak mau. Oh, Abizar. Enggak mau. Enggak mau loh. Jadi udah gitu. Kalau boleh emang jangan dikak lagi. Sama anak-anak aja gitu. Iya, enggak lagi. Udah, Abizar pake ini ya? Pake? Oke, yaudah. Oh gitu. Oh gitu. Eh, tapi mamanya masih cantik loh. Emang kenapa alesannya? Umi enggak boleh menikah lagi. Alasannya kenapa? Alasannya apa ya? Kalau aku sih alasannya ya apa ya? Sebenarnya alasannya cuma aku bisa ngingit Ayah doang, Abi. Kalau misalnya ada yang lain belum tentu bisa gitu ya? Belum tentu bisa, iya. Yang lain juga? Biar Abi bisa kumpul gitu sama-sama lagi nanti gitu. Iya. Gimana Umi? Apa sih? Karena mana nih Umi? Aku nanya Umi. Enggak boleh loh sama Abizar loh. Ya kan semua sudah digariskan oleh Allah ya. Rezeki, takdir, maut. Siapa sih yang mau berpisah dengan seperti ini kan gitu? Cuma semua ya bagaimana takdir Allah saja. Kadang kan yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Yang menurut Allah baik belum tentu. Kalau Umi takdirnya ternyata yang baik nanti ada jodoh lagi gimana itu takdir yang terbaik? Ya udah ikutin aja. Saya kan udah takdir om. Oh udah takdir. Pasti kan kalaupun nanti ada lagi pasti bisa deket sama anak-anak. Insya Allah doain selalu yang terbaik. Iya yang terbaik buat anak-anak pastinya. Abizar juga kemarin wisuda ya? Iya baru wisuda kemarin. Oh wisuda SMP. SMP. Naik ke SMA berarti. Naik ke SMA. Oh tinggi banget ya? Ada fotonya nih. Oh tinggi sama aku sama dia aja tinggian dia. Oh nyanyi rindu Abi. Enggak nyanyi terima kasih ayah. Oh disana nyanyi terima kasih ayah. Coba coba dong. Nanti nyanyikan sama Adiba. Nanti nyanyi. Oh nanti nyanyi. Enggak ini ada foto tadi ada fotonya pas wisuda ya. Gitu. Ini. Nah sekarang sebenarnya kalau anak-anak nih. Bukan ya. Nanti nyanyi ada nyanyi. Nyanyi nanti nyanyi. Nanti ada nyanyi. Barang sama Adiba juga.